Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita pilihan hari ini Kawanan pencuri mobil pikap ditembak kedua kakinya BBM Solar Langka di Jalan Sumatera Lintas Tengah Intro Siapan Vihara dan Barongcai menyambut perayaan Imlek Kurang sepekan menjelang pemilu justru diwarnai dengan kelangkaan BBM jenis solar Seperti terpantau di salah satu SPBU di Jalan Sumatera Lintas Tengah Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Kamis siang Antrian mobil bermesin diesel mengular hingga ke jalan raya saat akan membeli solar Benurut para pengemudi yang antri selama berjam-jam mengatakan Tidak pindah ke SPBU lain karena tidak ada jaminan akan mendapatkan solar Mereka antri di tempat ini karena sebelumnya sudah mendatangi SPBU lain Namun tidak mendapatkan solar Banyak SPBU di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Tengah yang mengalami kekosongan solar Yang menghambat ini Pak, apa transportasi kita Pak, untuk mengirim barang Pak Dari mana Pak ya? Dari provosinya Mau kemana? Ini lagi di gudang Pak, mengirim nanti suara Harapan dengan pemerintah Pak? Harapannya kita yang lebih baik-baik jangan sampai macet Dari ini lah Pak, yang macet Ya macet seperti ini, 3 mobil, 4 mobil kan agak longgar kan Pak Kalau dikirikan kita terhambat semua Dari Jakarta mau ke pagar alam Pagar alam, udah lama Bang ngantri Bang, Bil? Adalah 1 jam lah 1 jam Bang ya Ada yang macet seperti ini Bang, tanggapan lah Bang? Ya, meruntikan perjalanan lah Sari terhambat waktu gara-gara minyak Minyak ini Bang ya? Maunya kami suki-sari ini ya dilancarkan minyak ini Biar tidak terhambat Ini kan jadi makan waktu kayak gitu ya Sementara itu, pihak SPBU mengatakan Kuota solar yang dikirim oleh Pertamina Sejauh ini tidak ada pengurangan Antrian kendaraan terjadi Akibat adanya keterlambatan pengiriman solar Dari Pertamina ke SPBU Kelangkaan solar menyusahkan warga Mereka mendesak pemerintah dan Pertamina Segera mengatasi kelangkaan solar Ardio Habam laporkan dari Lampung Utara Seorang pencuri motor ditangkap di depan rumahnya di Kedamaian Bandar Lampung Sabtu malam Tersangka Dodi Wayudi sempat berbohong bahwa orang yang dicari polisi bukanlah dirinya Polisi tidak tertipu karena mengenal tersangka Dodi yang ketahuan berbohong akhirnya pasrah ditangkap dan dikelandang ke mobil Dalam pengembangan lanjutan Dodi akhirnya ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas Saat diminta menunjukkan motor hasil curiannya Ia pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diobati kakinya Sebelum dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung Dalam aksinya tersangka Dodi dibantu oleh Rian yang sudah ditangkap lebih dulu Keduanya telah mencuri tiga motor Modusnya berpura-pura akan membeli motor korban melalui sistem bayar di tempat atau COD Saat korban lengah tersangka membawa tabur motor korban Seorang pelaku pencabulan ditangkap di sebuah rumah kos di Waihui Lampung Selatan Senin Dinihari Tersangka DA ditangkap tanpa melawan Ia pasrah dikelandang petugas ke Polsek Jati Agung Tersangka merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung Ia mencabuli remaja perempuan berusia 14 tahun yang dikenalnya di Jejaring Sosial Pencabulan dilakukan tersangka di rumah kosnya Dan korban diancam akan dianiaya jika tidak mau menuruti kemauannya Dua pemuda warga Kelurahan Gedung Pakkuon, Telukutung Selatan, Bandar Lampung ditangkap polisi karena membunuh tetangganya Tersangka Rifki Nofansyah dan Muhammad Amin ditangkap di tempat kesembunyiannya setelah sempat buron selama satu hari Pembunuhan terhadap Reza Irawan terjadi pada hari Minggu di Jalan Raden Imba, Kusuma, Tukadanahan, Bandar Lampung Kedua tersangka merencanakan pembunuhan tersebut Korban diajak naik motor dan dibawa ke sebuah jalan yang sepi yang kemudian dianiaya dengan senjata tajam Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pembunuhan tersebut di latar belakangnya dendam tersangka Rifki kepada korban Tersangka menuduh korban kerap membuli dan menghina adiknya Seorang bocah laki-laki meninggal dunia akibat terbawa arus drainase di dekat rumahnya Di desa Sidodadi, kecematan Gadingrejo, Pringseu, Senin Petang Jenazah Kaviro Madona berusia 5 tahun ditemukan tersangkut kayu di bawah gorong-gorong Warga bergotong royong membongkar gorong-gorong ini dan jenazah bisa dievakuasi Menurut tetangganya, korban hilang akibat jatuh ke drainase saat bermain hujan-hujanan seorang diri Pencarian korban selama 4 jam Sebuah kecelakaan baut, dia melibatkan 4 truk dan 1 motor terjadi di jalan menurun depan pintu masuk pelabuhan penyebrangan Bakauheni, Lampung Selatan, Rabu Dinihari Seorang kondektur yang sedang memperbaiki truknya di pinggir jalan rewas akibat tertabrak truk dari arah belakang Jenazah korban langsung dievakuasi ke puskesmas Bakauheni Pada kecelakaan ini, 3 orang di antaranya, 2 sopir dan seorang pengurus penyebrangan truk Menderita luka berat dan langsung dilarikan ke puskesmas Bakauheni Menurut saksi, kecelakaan diduga akibat truk boks bermuatan gula pasir Bernomor polisi BE8388BG mengalami rebblom saat akan masuk pelabuhan Truk yang kehilangan kendali menabrak bagian belakang truk dan motor di pinggir jalan Dan 2 truk yang sedang antri di loket tiket Sehari jelang hari Raya Imlek, sejumlah bihara di Bandar Lampung kian cantik Di antaranya, bihara Amurwa Bumi Geraha di Teluk Butung Selatan yang siap digunakan untuk menyambut perayaan Imlek besok Menurut pengurus bihara, persiapan penyambutan Hari Raya Imlek telah dilakukan sejak sepekan lalu Persiapan di antaranya, pembersihan patung dewa dan lingkungan bihara Pemasangan penak penik Imlek seperti lampu lampion dan lilin serta penyiapan tempat sembahyang Persiapan ini kita lakukan dari 2 minggu yang lalu Kita juga ada bersih-bersih wihara, lalu wiharanya kotor kita cet, terus juga tadi ada bersih altar Terus juga kita memasang penak-menik Imlek tadi gitu Nah ini kan sudah mendekati Imlek ya, hal min 2 ya Kira-kira sudah berapa persen si Romo persiapan tidak? Ya, kalau persiapan untuk di wihara Amurwa Bumi ini sudah hampir 90 persen Sementara itu, persiapan untuk memberiakan perayaan Imlek juga dilakukan oleh kelompok pemain barongsai Mereka meningkatkan intensitas latihan supaya saat pentas bisa berjalan sukses Sebab atraksi barongsai ini berisiko tinggi terjadinya kecelakaan Pada Imlek besok, para pemain barongsai akan tampil di wihara Dan beberapa hotel untuk menghibur masyarakat Kita sudah dari 3 bulan, jadi para pemain juga sudah latihan rutin setiap hari Mempersiapkan permain-permainan yang mau ditampilin Terus kemarin juga kita sudah mengadakan acara geladi bersih untuk Imlek tahun ini Saya sehidrama, barongsai tradisional, barongsai tonggak, terus juga sama lyong Untuk saat ini kita sekitar 30 main Hari Raya Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 10 Februari hari Sabtu besok Pada peranggalan China, tahun 2024 ini dikenal sebagai tahun Sionaga Kayu Yang melambangkan kemakmuran, kekuatan, keberuntungan, kehormatan hingga kesuksesan TV Arifin melaporkan dari Bandar Langku Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Ine Hermayani, beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih Selamat beraktifitas kembali, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!